Apa kabar teman-teman, terima kasih telah berkunjung ke channel saya Ya bagaimana kabar teman-teman semua, semoga dalam badan sehat ya hari ini Oke sebelumnya saya ucapkan ini ya, selamat hari Ridul Fitri ya yang bagi merayakan Mohon maha pelayar batin bila ada kesalahan ya, saya ada kesalahan di channel ini ya Mohon maha pelayar batin Oke, langsung kita mulai aja Hari ini saya akan buat tutorial lagi tentang IT ya, IT dan cryptocurrency Jadi hari ini saya akan tunjukkan bagaimana caranya untuk melakukan remote ke server kita ya Dengan cara yang gampang ya teman-teman ya Jadi kalau kalian punya server ya, server Arbian atau server miner ya, miner Arbian ya Atau server apapun itu ya Jadi kalau kalian mau remote ke server kalian itu tentu saja kan ada beberapa cara ya Biasanya kita pakai port forwarding ya, port forwarding di router Jadi kalau port forwarding itu Di router itu portnya kita buka terus kita arahkan ke IP Tertentu yang akan kita remote gitu ya, itu namanya port forwarding metodenya Terus yang kedua itu menggunakan tunneling ya, tunneling itu contohnya Contohnya itu ialah menggunakan ng-rock ya Nah yang ketiga itu menggunakan VPN ya teman-teman ya Ini VPN Nah ini yang metode ketiga ini yang akan kita gunakan di tutorial hari ini ya Ya teman-teman Jadi kegunanya ini Agar kita bisa nge-remote server kita itu dari manapun ya Dengan perangkat Android terus PC dan Mac atau Android ya Jadi kita bisa gampang remote server kita itu dari manapun Asal selama server kita itu terkonek dengan jaringan internet aja ya Gitu ya teman-teman ya Nah setelah kita mulai, kita mulai aja videonya Oh iya seperti biasa bagi teman-teman yang baru membeli channel ini Bisa minta bantu aja untuk subscribe ya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi Bila saya membuat video tentang cryptocurrency dan IT seperti ini lagi ya oke Langsung kita mulai aja Nah untuk membuat networknya Kita membuat suatu jaringan VPN dulu ya teman-teman ya Jaringan VPN ini akan kita gunakan untuk mengoneksikan semua server yang akan kita remote ya Menjadi satu jaringan, satu network gitu ya Jadi ini server kalian itu gak perlu punya IP public yang statik ya Kalian bisa menggunakan IP public yang dinamik ya teman-teman ya Karena biasanya kan kalau koneksi internet kita itu Pakainya IP public tapi yang dinamik ya Jadi IP-nya berubah-ubah terus gitu ya teman-teman ya Nah dengan cara ini kita bisa Bisa nge-remote dengan cara yang gampang ya Oke, nah pertama Kita masuk ke Website yang namanya ZeroTier ya Kita masuk ke myzerotier.com Nah ini kalian register dulu disini ya Nah untuk registernya itu kalian bisa gunakan Kalian bisa gunakan Gmail ya, Gmail kalian untuk register Nah ini seperti ini Nanti kalau udah register muncul ini ya Create a network ya Seperti ini, create a network Nah kita akan create suatu jaringan dulu ya Create a network ya disini Nah ini sudah muncul network ya Nah namanya ini engine burden ini ya Nah terus kita copy ya Network ID-nya ini Nah nanti itu server kita itu kan kita koneksikan ke network ini ya Semuanya ya Jangan kita remote ya Menggunakan servernya ZeroTier ya Penghubungnya ya teman-teman ya Oke, kita klik Nah terus kita copy ini ya Network ID-nya ini Sorry ini ya Kita salin Terus kita save di Notepad ya Notepad biar gampang Ini saya save disini Oke Nah langkah selanjutnya kita akan Saya akan masuk ke server Ini ya Server yang akan kita remote ya Ini kalian dapat lihat Saya menggunakan Wifi ya Koneksinya ya Jadi Saya masih dikoneksi di jaringan lokalan saya Nah saya akan Konek ke server saya yang akan cari remote ya Teman-teman ya Saya pakai termuk ya Ini saya pakai termuk Sekarang kita tinggal access aja ke server yang akan kita remote Yang ini kita konekkan ke ZeroTier ya Kita akan remote dulu Masuk ke servernya Ini kita akan instalasi ZeroTier ke server kita gitu ya SSA Root Ini saya masuk sebagai root ya Root 192 168.100 T222 Oke 222 ya Kita enter Oke kita masukkan passwordnya Jadi kalau kalian ikutin channel saya ini pasti sudah terbiasa ya Untuk masuk ke mengenal server Linux itu sudah biasa ya Kalau kalian mining pakai STP atau pakai Linux gitu ya Pasti sudah mengerti ya Sebagian besar sudah mengerti ya Untuk access ke server ya Seperti ini caranya Nah sekarang kita akan instalasi ZeroTier ke server ini ya Yang akan kita remote ini ya Nah sekarang perintahnya kita copy aja ini Kita copy aja ini Kita salin Terus kita paste disini ya Oke kita tunggu Proses instalasi ZeroTiernya sampai selesai Nah ini prosesnya ini mungkin berapa menit ya Sekitar 1 menitan 1 menit 2 menitan ya Jadi ini video ini gak saya skip-skip Ya teman-temannya Jadi kalian ikutin aja sampai selesai Biar kalian jelas Gimana? Masih ikutin Putra Elsa ini Ya kita tunggu ya sampai selesai instalasinya Ini gak sengaja gak saya skip-skip ya Saya gak mau skip-skip Biar kalian atau teman-teman jelas ya Jadi untuk Cara ini sangat Sangat enak ya Untuk kita melakukan remote ke server kita teman-teman ya Jadi kalau kalian mau ngecek Kondisi server atau miner kalian misalnya Kalian bisa pakai cara ini ya Tinggal kalian buka aja Kalian bisa remote SSH dari Dari manapun ya Selama server kalian dan Server dan Kliennya ya Yaitu HP Android kita itu Konek ke jaring Konek ke internet ya Jadi kita gak perlu pusing Mikirin masalah public IP-nya ya Berapa Jadi Kita cukup Koneksi Koneksi VPN aja ya Ke Zero tier ya teman-teman ya Oke kita tunggu Ini kondisinya gak update ya Gak update semua-semuanya ya Ini jadi lama ini Karena dia update Macem-macem ini Oke Oke ntar lagi selesai ya Kita tunggu bentar Ini gak saya skip ya Jadi Biar teman-teman juga Jelas Gitu ya Oke Sukses You are Zero tier address Ini udah ada ya Zero tier addressnya Ini server kita nih Oke Apa namanya server ini Kita udah punya Alamat untuk dikonekkan ya Selanjutnya kita akan Konekkan server kita ini Ke Zero tier ya Caranya sih gampang ya Tinggal copy aja ini Alamat Zero tier tadi Nah ini kok ID-nya Kita salin Oke Terus kita paste Kita Kita paste Kita Tulis disini ya Kita tempel Salin ya Oke Kita paste Kita enter Ya Join oke ya Sudah oke Joinnya Sudah berhasil join Konek-koneknya Zero tier Dan Sekarang kita akan Kita akan enable Sistem Enable Sistem Zero tier Service-nya ya Di server ya Ini caranya Gampang Ya Kita copy aja ini Jadi ini Memastikan Setiap kita Restart Zero tier ini Di server kita ini Langsung berjalan gitu ya Jadi Kita Copy Perintah ini Kita paste Terus ini Oke Ini sudah Terus kita Restart ya Sistem Sistem CTL Restart Zero tier One service Kita Restart dia Sistemnya Kita paste disini Kita enter Nah ini Sudah ya Sudah berhasil Restart Oke Sekarang kita Masuk ke Sekarang kita Masuk ke Zero tier ya Kita masuk ke Zero tier Kita refresh Nah ini kita Buat public aja Ya Kalian bisa Pilih jadi public Atau private Jadi Bisa public Bisa private Untuk akses kontrolnya Nah ini karena Buat demo Buat sahabat public Aja Tidak masuk Masukin password Jadi Sahabat public Disini Nah disini Harusnya sudah Muncul ya Ya ini One device Join this network Sudah Sudah ada Ini ya Ini android Kita tadi Sorry STB kita ini Sudah Sudah join Disini ya Nah ini Kita kasih nama Ini ada Sudah connect ya Device nya ini Kita kasih nama STB gitu ya STB Oke Nah ini ya Sudah connect ya Cuma IP nya Unknown nih Ya gak apa-apa Nanti ya Nanti muncul dia Oke Atau kita bisa juga Select private ya Kalau kita select private Kita lihat bedanya apa Oke Nah ini kita Pilih IP nya Tergantung Bebas ya Ini IP nya Bebas ya Ini Kita klik yang ini Tinggal kalian pilih aja Apakah mau pakai IP Yang berapa ya Untuk remote nya Nanti Nah kita geser Ke bawah Ini kenapa masih Unknown ya IP nya ya Jadi Kita Ini sudah online Tapi masih Physical IP nya Unknown Oke Nah untuk selanjutnya Untuk selanjutnya Kita akan 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 pasang Zero tier ini Di android kita ya Teman-teman ya Jadi kita akan pasang Zero tier di android kita Nah sekarang Saya akan matikan Wifi saya ya Saya akan matikan Wifi saya dan Akan nyalakan Paket data saya ya Nah paket datanya ini Sekarang sudah pakai Paket data seluler ya Nah sekarang Kita buka playstore ya Kalian cari Zero tier 1 Zero tier 1 Terus kalian install Nah jadi ini Kita akan koneksikan IP kita ini Ke Ke servernya Zero tier ya Jadi Kita bisa menjadi Satu network Dengan Server kita tadi Yang akan kita remote ya Nah seperti itu Nah kita tambahkan dulu Ini ya Network ID nya Network ID nya ini Tadi ya Network ID nya ini Kita salin Terus kita paste Disini Kita paste Disini Oke Kita add network ya Terus kita centang Disini ya Enable Cellular Disable IP 4 aja Gak apa-apa Kalau mau di disable Terus Ini oke Jadi kita Membentuk koneksi VPN ya Ke Aplikasi Server Zero tier ya Teman-teman ya Nah ini Posisinya Nah ini Belum Belum ini ya Belum-belum connect ya Karena Disini Belum Belum kita Enable Oke kita Refresh Oke nanti Nanti akan muncul Ya ini ya Ini kita Out to AUTH nya ini Kita enable ya Terus kita kasih nama Android Android gitu ya Android Oke Android ya Ya ini Berarti ini sudah Kita sudah enable ya Disini ya Nah terus kita copy ini ya IP ini ya IP nya ini Kita copy Ini IP dari STP yang kan kita remote ya Teman-teman ya Jadi kita copy Copy di notepad aja ya Biar gampang Oke ya ini ya 119 118 119 119 133 ya Oke Ini sudah ada IP nya ya Tapi kenapa GC routier nya ini Yang Di STP nya Sudah muncul ya IP nya ya Oke Nah sekarang Kita masuk Ke App Si routier Yang ada di Android ya Terus kita close dulu Oke kita close dulu Terus kita Connect lagi ya Ini kita Connect lagi Ini untuk memastikan Bahwa IP kita ini sudah Connect ke jaringan Zero tier ya Oke Nah ini sudah ya Statusnya sudah oke Ya Type nya private Mac address nya sudah muncul Ini manage IP nya Sudah ada disini Dan ini muncul Muncul tanda VPN ya Sudah connect ya Oke Nah sekarang Saya akan masuk ke termuk ya Saya akan masuk ke termuk Saya akan remote ya Ini saya copy dulu IP nya tadi Saya akan copy dulu Salin ya Ini IP yang didapat Dari Zero tier ya Untuk STP Rambian saya Kita akan masuk ke termuk Oke Kita klik Ctrl C Nah sekarang Saya akan SSH ya Saya akan SSH Ke server Rambian saya ya Teman-teman ya Kita root Kita perintahannya SSH Root Add 192 Eh Kita paste aja ya Biar gampang ya Pasti ini ya 192 108 191 93 Oke Kita enter Oke Nah ini ya Sudah bisa ya Terus kita klik yes Enter Passwordnya kita masuk Admin 20 21 Enter Oke Nah ini ya Sudah kalian lihat Ini sekarang kita sudah berhasil Nge-remote server kita Dari luar Dari internet Maksudnya ya teman-teman ya Jadi kalian bisa Nge-remote server kalian Dari mana aja ya Dengan cara ini ya Seperti itu caranya ya Jangan gampang Tinggal kalian Koneksikan saja Buat Network di Zero Tier Dan kalian koneksikan Apa namanya HP Android kalian Ke jaringannya Zero Tier Gitu ya Oke Saya rasa hari ini cukup Nah ini kita lihat dulu ya Apakah masih mining Ini ya Masih ya Itu corenya jalan 100% Itu tandanya kita Server ini masih Berjalan miningnya ya Oke Sampai Saya rasa hari ini cukup sekian Terima kasih telah Berkunjungkan oleh saya Sampai ketemu di video saya selanjutnya ya Mohon maaf Kalau video ini kelamaan ya Terima kasih Selamat malam Sampai ketemu di video saya Terima kasih telah menonton